Di telpon hantu India, masa hantu bisa nelpon? Ikutin cerita lengkapnya hanya di channel ini, jangan di skip ya Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua, semoga baik-baik saja, sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu, agar kita senantiasa terhindar dari gangguan yang tidak kita inginkan Nah kalau sudah, pasang handsfree kalian, cari posisi yang nyaman, kita mulai ceritanya Cerita ini terjadi sekitar kapan saya lupa, tapi yang jelas waktu itu kami sedang ditugaskan di bandara di Sumarmo Solo Untuk membantu event tahunan yaitu penerbangan haji dari Kloter Solo, yaitu di bandara di Sumarmo Solo Jadi cerita ini kami mendengarkan langsung dari narasumbernya, kita sebut saja Pak Agus Pak Agus ini adalah karyawan di sebuah instansi yang ada di bandara di Sumarmo Solo Jadi instansi ini kantornya tidak berada di dalam bandara di Sumarmo Solo, agak di luar Tetapi masih bagian dari bandara di Sumarmo Solo Jadi ceritanya seperti ini Pada saat itu, saya lupa sekitar 2012-2015, saya lupa, sudah agak lama Jadi waktu itu kita sedang berkumpul di kantor Dan untuk informasi saja, jadi kantor kami itu ada dua bagian ya, bagian perkantoran Bisa dibayangkan ya, jadi di ujung itu adalah ruangan kepala atau ruangan pimpinan Kemudian bila dibuka pintunya ruangan pimpinan, itu akan memanjang lorong Sebelah kirinya dari ruang pimpinan itulah tembok, tembok pembatas Kemudian sebelah kanan itu ada ruang administrasi, ruang teknisi, dan ruang operator Yang hanya dibatasi oleh kaca, kaca atau plastik kaca ya Jadi mereka bisa tembus pandang ya Dari ruangan, antar ruangan itu bisa tembus pandang Kecuali ke ruang pimpinan Nah, ruang pimpinan itu di ujung Dan apabila pintunya dibuka itu dari luar terlihat meja Meja kerja pimpinannya Cuman mejanya saja Jadi di dalam ruangan luasnya itu tidak terlihat, cuman terlihat mejanya Meja kerja Jadi misalnya dari luar bisa terlihat Misalnya pintunya dibuka itu Kita bisa melihat pimpinan sedang ada tamu atau sedang sendiri Dan memang beliau itu sering membuka pintunya Karena memang tanda kalau beliau tidak di tempat Sedang keluar atau berada di lapangan Atau sedang di ruang merokok Karena beliau memang orangnya merokok Jadi kadang tandanya itu adalah pintunya dibuka Selanjutnya layout kantor yang kedua Di bagian belakangnya adalah tempat parkir mobil atau truk Atau alat-alat berat ya bisa dibilang Alat-alat untuk penunjang penerbangan yang ada di bandara di Sumarmo Solo Di situ bisa dibilang area yang sangat luas dan banyak kebun-kebun buah ya Sebelumnya sudah ada cerita tentang kebun buah mangga yang ada di situ Di lain cerita bisa dicek di channel ini di AF Antor Story Jadi kantor di instansi ini terdiri dari ruang kantoran dan ruang parkir kendaraan alat berat ya Nah di antara ruang kantor dan alat berat itu ada satu space ya Space istilahnya ruang bebas bisa dijadikan Bisa dianggap itu ruang merokok atau ruang berkumpul Atau ruang untuk santai gitu ya Gak bisa dibayangkan dari ruang pimpinan itu Bila membuka pintu kemudian berjalan lurus dan mentok Nah di sebelah kiri pintu itu ada pintu keluar Nah disitulah biasanya bapak-bapak atau pegawai-pegawai disitu Berkumpul, mengobrol, ngopi, sambil merokok Karena memang di dalam ruang perkantoran kan dilarang merokok Jadi mereka biasanya biar gak jauh-jauh dari kantor Tidak ke ruang kendaraan alat berat Karena di tempat parkir alat berat itu tidak boleh merokok Jadi antara kantor dan alat berat ada satu space Nah mereka memanfaatkan untuk sekedar ngumpul-ngumpul, ngopi, ngobrol disitu biasanya Nah pada saat itu kebetulan saya juga sedang ada tugas di Adi Sumarmo Solo Kita sebut saja pimpinan pada waktu itu namanya adalah Pak Lubis Pak Lubis kemudian supervisor senior saya Ada kita bilang saja Pak Agus Kemudian ada bagian lain juga supervisor di bagian yang lain itu Pak Andri Kemudian ada senior juga Karena beliau sudah almarhum kita sebut saja dengan nama samaran Pak Aji Nah pada saat itu kita atau saya sedang duduk-duduk ngobrol di tempat yang saya sebutkan tadi Sebuah titik di antara pintu keluar kantor tetapi tidak masuk ke bagian parkir alat-alat berat Nah pada saat itu kita sedang ngobrol santai Nah tiba-tiba Pak Agus itu cerita Nah ceritanya seperti ini Jadi beberapa hari yang lalu ketika Pak Agus, Pak Andri, Pak Aji, dan Pak Lubis Mereka sedang duduk di tempat ini, di tempat yang sama di mana tempat kami duduk bersama ini Nah beliau-beliau ini ketika sudah selesai melaksanakan pekerjaannya Dan bersantai disitu Sambil ngopi, sambil ngerokok, sedang bicara ngalur ngidul Nah disitu tiba-tiba HP-nya Pak Andri itu bunyi Ditelepon oleh seseorang di kantongnya Kemudian dilihatlah HP-nya itu Loh kok yang nelfon Pak Lubis Padahal Pak Lubis itu pimpinannya sedang berada di depan dia Sedang ngobrol bareng Sedang ngobrol santai bareng dan ngopi bareng sama dia Tanya lah akhirnya Maaf Pak, Bapak nelfon saya? Jawabnya Pak Lubis Hah, enggak mas Enggak kok Oh, enggak telpon ya Pak Oh ya sudah Lalu HP-nya dimatikan lagi, dimasukkan ke kantong lagi Dilanjutkan lah akhirnya ngobrol-ngobrolnya, ngopi-ngopinya Enggak lama kemudian HP-nya berdering lagi, bunyi lagi Dilihatlah sama Pak Andri Kok Pak Lubis lagi yang nelfon Tanyalah lagi ke beliau Pak, Bapak nelfon saya lagi nih Pak Nelfon Pak Kemudian Pak Lubis bilang Loh, enggak kok Pak Enggak, saya enggak nelfon kok Nah ini telpon ke HP saya Pak Katanya Pak Andri Mungkin kepencet Pak di sakunya Oh iya mungkin mas Kata Pak Lubis Sambil merogoh-rogoh kantong-kantongnya Kantong baju dan celananya Yang dia mungkin lupa naruh HP disitu Dan mungkin kepencet Dia rogoh-rogoh Ternyata Dia baru ingat Loh, saya kan enggak bawa HP mas HP saya Saya taruh di meja tuh Coba dilihat Dari situ kelihatan enggak Nah disitu Pak Andri Melongok Melongokkan kepalanya Ke arah ruangan Pak Lubis Yang karena memang kebiasaan Pak Lubis itu Membuka pintu ruangannya Ketika beliau di luar ruangan Dan memang disitu Pak Andri melihat HPnya itu memang ada di atas meja Di ruangannya Pak Lubis Disitu dia melihat HPnya itu nyala Memang sedang Seperti sedang menelfon Mungkin sedang kepencet Atau Atau konslet Atau bagaimana Oh iya Pak HPnya Ada di dalam ruangan Pak Kata Pak Andri Oh mungkin konslet Atau error Iya Ya sudah lah Mereka enggak mempermasalahkan hal itu Kemudian dia matikan lagi HPnya Dia sakuin lagi Sama Pak Andri Mereka lanjutkan Ngobrol-ngobrolnya Tidak lama kemudian HP Pak Andri Berdering lagi Bunyi lagi Dan memang Pak Lubis lagi yang nelfon Langsung dia ambil HPnya Dia perlihatkan ke Pak Lubis Dan teman-temannya Semua yang ada disitu melihat Ini Pak Bapak nelfon saya lagi nih HP saya Ditelepon lagi nih Sama HP Bapak Nah karena semuanya Pada penasaran kan Yang semula dikira kepencet Di dalam kantung celana Ternyata bukan Dan HPnya itu jelas-jelas Di atas meja Di dalam ruangan Bagaimana mungkin Dia nelfon lagi Karena penasaran Pak Lubis bilang Coba mas angkat Load speaker Coba angkat Di load speaker ya Langsung sama Pak Andri Diangkat Dibuka Awalnya Seperti tidak ada suara apa-apa Seperti suara ruangan Yang tidak ada orangnya Tetapi Sama Pak Lubis Dibilang Coba mas Kencengin volumenya Sampai full 100 Akhirnya Dikencengin sama Pak Andri Load speaker tetap nyala Dan semua orang yang disitu Mendekatkan telinganya Ke HP Ke HPnya Pak Andri Dan akhirnya mereka Sayup-sayup Mendengar Seperti Wanita Wanita sedang Berbicara Sedang ngobrol Mereka kemudian Lebih berkonsentrasi lagi Mendengarkan lagi Kok seperti suara wanita Dipikirnya itu Mbak-mbak yang ada Di ruang sebelah Di ruang admin Suaranya masuk ke HP ini Dipikirnya itu Tapi kemudian Mereka dengarkan lagi Dengarkan lagi Semakin konsentrasi Ternyata Apa yang Didengarkan itu Bukan bahasa kita Bukan bahasa Indonesia Bukan bahasa Mbak-mbak yang ada Di admin itu Ternyata Mereka dengarkan itu Seperti Bahasa India Seperti bahasa India Yang ada di film-film itu Dan dua orang Wanita itu Sedang ngobrol Bersaut-sautan Tetapi Jelas-jelas Di dalam ruangan itu Tidak ada orang lain Tidak ada orang Kosong Nah karena Kejadian itu Beberapa Bapak-bapak yang disana Sempat melongok-melongok Kedalam Ruangan Pak Lupis Melihat Apakah HP-nya memang Disitu Dan memang HP-nya masih di atas media Dan nyala Mereka Sempat mereka Berjalan Masuk Salah satu Entah siapa Pak Agus Atau Pak Acik Agak kurang jelas Mereka menceritakannya Mereka salah satu Melihat ke dalam Dan Nyala itu HP-nya nyala Tapi ketika mereka Masuk ke dalam Mereka gak mendengar Suara apa-apa Gak mendengar suara Yang apa tadi Apa yang tadi Didengar di dalam HP tadi Suara wanita Ngobrol pakai Bahasa India tadi Mereka gak kedengeran Gak ada suara Apa-apa Disitu Akhirnya sambil Tengok-tengok-tengok Melihat temannya Yang lagi penasaran Di luar Dan melihat HP-nya Pak Lubis yang ada Di dalam Bingung kan Akhirnya memancing Perhatian dari Teman-teman yang lain Yang ada di dalam ruangan Dari ruang admin Dan ruang teknisi Kenapa Pak Kenapa Pak Ah gak apa-apa Kata Pak Kita sebut saja Pak Acik ya Ah gak apa-apa Kata Pak Acik Karena gak mau menceritakan Hal itu Dan bikin panik Nantinya kan Akhirnya mereka Balik lagi Dan ketika Sudah balik lagi Ke tempat semula Di tempat Mereka nongkrong Dan suara itu Sudah gak ada Kok aneh ya Mas ya Katanya Kemudian dimatikanlah HP-nya Pak Andri Dan mereka semua Masih terbengung-bengung Kok aneh ya Mas ya Gak pernah-pernah Ada orang disini Orang ngomong Pake bahasa India Tetapi bahasa India Beneran atau Bahasa mana Jangan-jangan Bukan bahasa India Cuman Kita gak tau Itu bahasa apa Nah itulah Hal yang aneh Dan mistis Yang ada di sekitar Bandara di Sumarmo Solo Yang diceritakan Pak Agus Kepada saya Dan mungkin Cukup sampai disini dulu Cerita kali ini Masih banyak cerita Yang ingin saya sampaikan Yang ingin saya bagikan Kepada teman-teman semua Di channel ini Untuk itu Mohon dukungan teman-teman Untuk Like Comment Dan subscribe channel ini Agar Channel ini bisa berkembang Dan bertumbuh Terima kasih Sudah menonton sampai selesai Dan Semoga Allah Melindungi kalian Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih